Halo teman-teman nah kita lagi main real racing 3 ya kemarin kan udah tuh apa reaction video my little pony teller tale kan nah hari ini kita akan nyobain mobil lagi temen-temen ya kalau udah lama banget ya saya enggak bikin nyobain mobil lagi ya terakhir kali tuh kalau nggak salah koniksek gemera atau Mustang itu atau enggak oh iya baru ingat Lotus Evija nah Lotus Evija yang remeh kayak truk nah gitu kan nah oke jadi hari ini saya akan nyobain mobil baru temen-temennya ya mobil baru di update 12,7 ini yaitu koniksek CC-850 nah mobil kayak gimana kita lihat dulu ya nanti ya tapi nanti-nanti ya Nah sebelum kita lihat mobilnya kita akan ngeliat dulu apa aja yang baru di update 12,7 ini oke eh ini eh season 4 round 2 temen-temen jadi ini round baru eh ada banyak sekali event durasinya 55 hari ya lumayan panjang jadi 8 minggu dan yah itu jadi yang pertamanya ini ada Qatar Airways British Grand Prix ini udah mulai sekarang temen-temen hari ini tapi saya maunya nanti karena ya duit saya enggak cukup teman-teman karena buat upgrade nya itu lumayan ya weekly time trial week berapa nih berapa nih weekly time trial week itu dia CC-850 tadi ada sneak peeknya week 1 harusnya masih week 1 ini ada Chevrolet Corvette CX-06 limited series tapi di sini tulisnya Chevrolet CX-06 temen-temen nggak ada Corvette nya ada time trial competition ini pakai Aston Martin ya jadi V4 Victory jadi ada di sini ada apa Vantage Vantage GT3 Vulcan sama ada Vulcan lagi yang Vulcan hijau itu Vulcan AMR Pro temen-temen ya ada ini salah satu mobil yang paling populer di racing 3 Volkswagen IDR karena lumayan gilaan temen-temen mobil ini speknya nah mobil ini juga hadir kembali sebagai flashback circuit breaker ada nah ini mobil rally lagi temen-temen ya kalau kemarin kan udah GR Yaris sekarang ini Ford Puma Rally 1 bentar izin kentut dulu temen-temen oke lanjut jadi kemarin kan udah Toyota GR Yaris sekarang mobil mobil rally kedua yang mereka masukin adalah Ford Puma saya kira bakal Hyundai nantinya padahal saya udah siap nah Ford Puma Rally 1 limited series rewardnya sekian Oh ya tadi saya lupa nunjukin rewardnya Nah karena saya sudah dapat mobilnya saya dapatnya alternative rewards nah tuh alternative rewards yang ini goldnya bisa macam-macam dari yang paling kecil sampai yang paling banyak ini Z06 segitu yang formulawan segini nah lanjut lagi ada time trial competition lagi temen-temen kali ini pakenya mobil yang lambat lambat dan tua tentunya Raving in Retro Raving in Retro time trial competition ada di sini ada part mobil ya kita mulai dari kiri dulu nih ada Skyline R33 ada Mercedes apa tuh W1 berapa ya W1 di sini ada Camaro SS juga tahun 60 ada Jaguar E-Type juga nah ini hybrid horsepower jadi Ferrari SF90 kembali hadir di round ini untuk menawarkan temen-temen semua untuk dapetin gitu loh nah ini most anticipated events Sao Paulo Grand Prix karena circuit interlagos atau autodromo Jose Carlos Pace resmi hadir di racing 3 dan bisa untuk dimainin semua orang tapi tapi ada tapi nya temen-temen ya dan ini saya sebel sama mereka sama ada flippor nya ini saya sebel banget kenapa? kan katanya mereka bakal masukin interlagos di 3 series champion series invitationals nanti dan F1 reloaded ya ini pastinya F1 reloaded ini khusus untuk Valente ya jadi ya jadi formulawan Valente itu sekarang ada dua ininya kalau sebelum ada F1 reloaded ini sebelumnya tuh di F1 exhibition yang dimana mobil itu cukup overpower untuk di exhibition karena di F1 debut atau akademiker sama F1 challenger itu top speednya 330an sementara Zivalence itu 390 wah jauh banget kan oke kembali lagi ke circuit interlagos yang menyebalkan itu awalnya dikasih 3 temen-temen Inventationals nanti terus champion series sama reloaded tapi pas lihat champion seriesnya kemana? kemana ini woi? bener-bener gak ada gak ada update sama sekali coy jadi yaudah tetep gini aja Silverstone, Marina Bay, Singapore ada Monza ada Monza sama ada Yasmarina yang dimasukin cuma di reloaded doang di Valente goblok yang main developernya ya gitu lah lebih nyebelina lagi temen-temen ini kan apa? Valente Valente kan masih ke unlock ya jadi in order untuk beli itu mobil mau gak mau nunggu ini selesai atau lebih tepatnya 7 November kan masih ada sebulan lagi gitu loh nyebelin gak sih? ya begitu deh tapi kalo kalian gak bisa sabar pengen ngelakuin cara ilegal dengan hack ya bisa cuman saya sangat tidak disarankan seperti itu demi keamanan bersama ya kan? biar gak kena Ben nah ini dia rewardnya ini belum dikasih reward ya itu tadi Sao Paulo Grand Prix dulu Brazilian Grand Prix sekarang Sao Paulo Grand Prix nah ini dia nih Volkswagen IDR Time trial competition pasti deh kalau ada circuit breaker event pasti nongol juga ininya time trial competition pasti gitu temenan terus ini ada track day black series saya ada plan untuk dapetin si black series ini karena katanya si mobilnya keren dan enak juga nah ini Vantage V12 V12 saya udah punya jadi ini alternative rewards nya nah ini temen temen jangan mau main topic kita di video ini Koenigsegg CC850 eventnya namanya timeless power temen temen dan ini recommended PR event dan gila susah banget yang paling susah itu kalo saya inget 5,2 jadi dia speed snap top speed nya tinggi banget temen temen 300 berapa ya 318 dengan cuman eh apa cuman 11 upgrade aja mobil ini temen temen gak bisa bener deh sumpah padahal orang lain yang lebih jago dari saya lebih less gitu kan bahkan ada yang cuman 7 upgrades doang temen temen untuk menyelesaikan 5,2 itu bisa saya yang 11 upgrade gak bisa aduh yaudahlah tapi saya skip temen temen 5,2 saya skip karena ya itu tadi terlalu susah bagi saya tergantung strategi kita masing masing ya nah oke sekarang kita langsung bahas mobil ini ya pastinya ya jadi ini adalah konik CC H50 atau CC 850 dalam bahasa Indonesia ya dia diperkenalkan Juli 2022 temen temen artinya dia udah 2 tahun yang lalu luar biasa dan dia merupakan eh apa sih namanya reborn hasil reborn ya bener ya hasil reborn ya bener ya hasil reborn dari koniksek CCXS jadi ini ee reborn nya versi reborn nya dari koniksek CCXS karena koniksek CCXS itu merupakan mobil pertama yang pernah mereka produksi oleh koniksek nah tahun 2002 nah tahun 2002 mobil ini muncul tahun tahun 2022 artinya sudah 20 tahun 20 tahun jadi untuk ee celebrating 20 years of koniksek CCXS christian von koniksek bikin lah ee ini mobil ini CCX50 ya walaupun dengan teknologi sekarang ya gitu loh dan ada fakta menarik dari mobil ini temen temen walaupun dia mobil hypercar ya hypercar tenaganya 1385 horsepower dan torsinya 1385 meter artinya dia punya power to weight ratio one by one one to one sama kayak koniksek one to one artinya mobil ini sangat balance nah salah satu hal yang mencengangkan dari mobil ini adalah mobil ini pakai transmisi manual yes manual half pattern jadi pakai stick shift di hypercar yang bertenaga 1300 horsepower wow ya tapi di mobil ini manualnya bukan sembarang manual temen temen ya dia manualnya tuh sangat canggih dan kompleks koniksek nyebutnya sebagai ISS atau Engage Shift System jadi aslinya transmisi mobil ini adalah 9 speed light speed transmission 9 speed 9 percepatan tapi kondiksek harus mikir gimana caranya bikin transmisi 9 speed LST itu dibikin manual nah jadinya ya beginilah tuh temen temen misalnya ada stick shift nya disitu bisa gak misalnya ada stick shift nya disitu temen temen semoga keliatan ya half pattern dan gak cuman manual aja temen temen mobil ini mobil ini juga ada automatic mode yes jadi semua gear 9 speed itu kepake semua kalau 6 speed itu dia cuman beberapa doang temen temen ya itu loh ya emang rada kompleks sih transmisi mobil ini saya gak bisa jelasin semua yang jelas keren inovasinya koniksek mengembalikan transmisi manual yang lebih canggih dan kompleks dan lebih modern bicara soal desain lagi-lagi eee ini adalah hasil reborn dari koniksek CCXS ya temen temen saya lihat lampu belakangnya tuh ini mirip banget sama Lamborghinisian ya Lamborghinisian tapi bedanya dia sama dia 3 bar kiri kanan 3 lampu kiri kanan kasihan tapi ini apa ya kalau kasihan kan seginam ini kotak aja sih kotak yang landai gitu apaan sih ya itu sama kayak CCXS dia atapnya bisa dibuka pintunya pintu koniksek biasa kalau di CCXS dia emang gak ada spoilernya temen temen dulu emang gak ada spoilernya cuman karena sekarang ya safety juga dan bicara soal aerodinamis juga jadi mereka tambahin wing ini wing otomatis yang apa bisa dibuka kalau misalnya lagi ngebut ya sama kayak regaran ya nanti aja nanti lihat sendirilah pas balapan gitu kan nah mesinnya dia sama kayak koniksek Giesco temen temen 5000 cc twin turbo V8 ya flat plane dan tenaganya seperti yang saya bilang tadi 1385 horsepower sama 1385 Nm power to weight ratio nya one by one keren banget ya tuh kayak gitu velg nya depan ini bagasi ya itu ngomong ngomong ngisi bensinnya gimana ya gak ada tutup bensin disini wah anjir gak ada dong ngumpet kali ya yaudahlah sekarang kita akan nyobain mobil ini temen temen dan ada hal yang menyebalkan di mobil ini bukan apa-apa temen temennya tapi suaranya denger sendiri suaranya nanti ya kita enakin yang mana ya ini PR nya masih kurang apa-apa ya apa-apa ya ya ini mah ya ini mah malam semua temen temen saya juga heran kenapa mereka bikin rap nya segitu doang gitu loh nah ini nah ini kita coba ini lah endurance race di laguna seka sebelum itu kita ee fire dulu auto engineer biar kita bisa balapan lagi ya let's go top speed nya base nya itu 4 5 1 temen temen nah ini Masya Allah 31 km ya udah lah gak apa-apa tuh aduh nyesel gua ya udah gak apa-apa ya udah selamat tinggal auto engineer nah temen temen nyadar sesuatu gak suaranya tau gak ini mesin dari mana dari mana ini dari BMW coy dari BMW M3 GTS cuy horses Surah grip nya temen temen bener-bener kaya grip nya bagus banget itu sangat disarankan untuk tidak dilibas karena nanti ya sama aja ini dia warnanya saya juga suka temen temen ini sangat old school sekali mirip-mirip inilah Pagani Utopia dan di instrument clusternya itu sangat klasik ya analog semua itu dan kalau temen temen suka nonton gadget juga itu jarum di speedometer nya itu pakai sim injektor bukan mirip bukan pakai sim injektor sih emang mirip sim injektor temen temen gak tau emang kone seks sengaja bikin begituan atau emang nyolong dari sim injektor saya gak tau dan sebelah kiri ada speaker temen temen bukan bose bukan rockfork force gate bukan juga burmester tapi koneksi nya sendiri yang bikin speaker temen temen luar biasa hahaha dan ini manual temen temen manual 6 speed manual 6 speed yang canggih dan kompleks modern juga coba gimana caranya dari 9 speed LST dibikin manual 6 speed itu susah loh oh iya satu lagi temen temen soal manual di mobil ini sistem manual di mobil ini itu by wire temen temen jadi bukan apa konvensional manual gitu biar eee ringkas temen temen ya jadi eee apa ya biar feel nya itu berasa gitu loh bener bener manual gitu walaupun dia bisa metik tanpa kopling gitu kan suaranya temen temen saya masih ngakak oh dadah 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 hahaha dan temen temen bisa lihat tadi ya tuh spoiler nya naik ada spoiler nya juga spoiler nya juga oh yang ini bisa naik ya bisa tegang untuk air brake temen temen suaranya juga lumayan temen temen btw saya juga bikin video yang sama temen temen disini bukan video yang sama bikin video di circuit yang sama having fun daik istimewa in video ini juga ouh man oh op 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 nah aku tahu temen temen kalian jangan apa terlalu agresif di mobil ini karena takut ngesil selain walaupun oke dia bagus ya bagus tapi jangan over inilah over power sesuai dengan limit mobilnya aja gila temen-temen lambung belakangnya keren banget sepertarjaman sekarang itu trennya apa mengembalikan mobil reken dari mereka masa lalu ya kayak misalkan apa McLaren f1 gitu McLaren f1 dengan Gordon Murray T50 gitu terus Pagani Zondag ya enggak sih Pagani Utopia itu mobilnya Pagani Zonda gitu walaupun Pagani Utopia sih merupakan suksesor dari Guaira ya 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 kayaknya enggak pakai nyampe ini sampai tiga satu impossible temen-temen saya cuma punya 11 upgrade disini mungkin saya bisa menonton iklan kali ya what the good i i miss the brake man wah nggak cukup ini kayak ini yaudah di enak daerah oh bisa teman-teman tidak sampai sudah kita pasarkan saja kita hanguskan auto-engine sehingga terakhir tetap 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 Oh second place teman-teman Gak apa-apa ini hangus Bonus not earned Did not place first Ya sudah gak apa-apa Saya mau ini In iklan dulu teman-teman ya Biar nanti Ada kesempatan satu lagi Oke sampai ketemu Abis nonton iklan Berkali-kali Oke Kita nonton beberapa iklannya dan udah full lagi Sekarang kita lanjut Ke Balapan berikutnya Mungkin ini gak lama sih Bentar doang Karena durasinya Juga lumayan panjang di video ini Kemana lagi ya kita ya Nah ini nih Saya mau gila nih teman-teman Ngebeat sebanyak orang ini Nuburgring Aduh Gak tertarik Lapnya dikit semua Dubai apalagi Ini apalagi Cuman satu lap Astaga Ini apalagi Ini apalagi Hai ya Yang mana Enaknya ya Yaudah lah Kita ke Nur Eh jangan lah Kita ke silverstone aja Silverstone Dan kita menambahkan impresi lagi Tentang mobil ini Keren ya Grand V circuit Cuman dua Saya ekspetasinya Empat Atau tiga lap Gitu loh Ini cuma dua Sama kayak Valkyrie dong Berarti Astor Martin Valkyrie Ini dari posisi Berapa Dua-dua tadi ya Banyak Banyak Suaranya teman-teman Masih ngakak Dan dikasih warna putih Teman-teman Mobil ini Kalau di Opini Beri pada saya Teman-teman Akselerasi itu Agak berat Gak tahu Kenapa Akselerasinya Agak berat Di mobil ini Padahal Power to weight ratio Itu One To one Satu banding satu Harusnya Langsung Ngacir Gak maklum Teman-teman Karena mobil ini Manual juga Jadi Emang Agak berat Untungnya Gripnya Bagus Kita Cut Disini AIS Halo First place Ini interiornya Tadi Semuanya serba analog Kecuali layar tengah Macar Seperti Toff 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 Mo Toff 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 corongnya sebenarnya ada dua tapi di game ini yang keluar cuma satu doang apinya lambung belakang saya suka desainnya saya suka teman-teman ya ya sisi XS tapi modern gitu oke let's hit di end of this video mungkin itu saja test drive di kondisi XC X50 ini teman-teman 3 menit pas ya triksi main weh triksi juga ikutan main dong ya kurang lebih seperti itu ya mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman untuk kondisi XS ya semoga teman-teman yang punya mobil ini suka ya kecuali suaranya mungkin ada di update berikutnya mereka akan ganti suaranya ya semoga semoga karena developer zaman sekarang itu kadang gak dengerin apa yang player itu yang player itu kritik gitu loh kritikan itu gak didengar gitu loh kadang-kadang gitu kayak kayak kemaren reakses interlagos itu kan banyak banget kritikannya itu gak didengar sumpah malah ujung-ujungnya disuruh beli kan kan kocak gitu seriusan disuruh beli interlagos interlude gak ada disini tadi teman-teman nyadar disini gak ada interlagos interlude gak ada sumpah gak ada sama sekali jadi bener-bener nongol di in-up purchase nya aja itu loh kan rugi kan bener-bener rugi gitu loh nyesel udah keluarin duit banyak eh update berikutnya disuruh beli kan ujung-ujungnya disuruh beli ya Allah waste of money ya kalau lebih seperti itu lah untuk video kali ini seperti biasa jangan lupa di like dan subscribe channel saya teman-temannya biar bisa otw ke 1000 subscribers karena bentar lagi kayaknya 1000 subscribers ya dan ya kurang lebih seperti itu sampai jumpa di video selanjutnya dadah bye